Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hei dari Sekamah Fira dari Prodi T4K3 angkatan 2017 dengan NIM R0217049 Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian skill kompre yang dilaksanakan oleh Prodi Yang pertama, berdasarkan uraian yang sudah diberikan jenis faktor payah apa saja yang ada pada pekerjaan tersebut Yang pertama, ada faktor fisika berupa kebisingan yang dihasilkan oleh alat-alat berat atau alat-alat yang digunakan pada saat pekerjaan Lalu yang kedua, ada faktor fisika berupa getaran yang juga dihasilkan oleh alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pekerjaan Lalu yang ketiga, ada faktor kimia berupa debu yang dihasilkan karena adanya debu-debu di sekitar lingkungan pekerjaan Lalu yang kedua, sebutkan alat ukurnya apa saja Yang pertama, untuk faktor bahaya kebisingan alat ukur yang digunakan adalah sound level meter Lalu untuk getaran yaitu vibration meter dan untuk pengukuran debu adalah personal desk sampler Selanjutnya, pilih salah satu alat ukur dan demonstrasikan Di sini saya memilih alat ukur sound level meter yaitu alat ukur untuk mengukur kebisingan di tempat kerja Cara kerjanya yang pertama, nyalakan sound level meter Namun sebelum digunakan, pastikan sound level meter sudah terkalibrasi Jika belum, bisa kita kalibrasi sound level meter dengan sound kalibrator dengan cara memasang sound kalibrator dan pastikan bahwa rangenya adalah 94dB sampai 114dB Jika sudah, lepas sound kalibrator dan alat bisa digunakan Lalu selanjutnya, tekan tombol A atau C Dimana maksud dari tombol A atau C ini Untuk yang A yaitu untuk mengukur tingkat kebisingan yang rendah Sedangkan untuk yang C adalah untuk mengukur tingkat kebisingan yang tinggi Lalu selanjutnya, ada tombol F atau S Yaitu yang dimaksud adalah fast or slow Dimana tombol fast or slow ini Untuk mengukur kebisingan impulsif maupun continue Dan untuk F itu untuk mengukur kebisingan yang impulsif Sedangkan untuk S yaitu mengukur kebisingan continue Lalu kita akan merekam hasilnya Untuk merekam hasil, yang pertama pencet drag Untuk yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau yang paling tinggi Lalu, klik lagi tombol drag Untuk mendapatkan hasil yang minimal atau yang rendah Lalu, untuk menghentikan pengukuran Tekan tombol drag ini yang lama Hingga indikator yang ada pada sound level matter itu menghilang Lalu, untuk pengukurannya Lakukan setiap 1-2 menit dengan 6 kali pengukuran Untuk yang selanjutnya, yaitu berapakah nilai ambang batas dari faktor bayar tersebut Untuk kebisingan, menurut peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Nilai ambang batas kebisingan dengan waktu pemaparan 8 jam per hari Yaitu 85 desibel Terima kasih telah menonton!